Intro Inilah suasana salah satu pengungsian di kampung Buniaga Desa Ciherang Kecamatan Pacet, Cianjur, Jawa Parat Tenda darurat yang didirikan hasil swadaya warga korban Kempa ini nampak seadanya terbuat dari pambu dan kantong plastik Tenda darurat diisi 131 warga diantaranya balita, anak-anak, dewasa hingga lansia Sebelumnya pengungsian ini sempat tidak tersentuh bantuan Namun tiga hari pasca bertahan dengan kondisi seadanya Para pengungsi kini bisa merasakan mendapatkan bantuan meskipun tak sebanyak yang diharapkan Para pengungsi kini mengaku mengeluhkan pusing, mual, dan nyeri badan Menurut pengungsi kebutuhan yang paling utama dibutuhkan saat ini adalah Sembako, kebutuhan balita, obat-obatan, pembalut, dan alat mandi cuci kakus Mual, kembung, 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 tembako, makanan balita, keperluan bayi balita, alat mandi, handuk, selimut, termasuk pembalut banita Para pengungsi juga berharap adanya bantuan tenda lantaran satu tenda darurat yang saat ini digunakan kurang layak Warga mengaku enggan untuk kembali ke rumah lantaran gempa susulan masih terjadi